Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya dari praktikum buatan informasi akan memperangkan terkait dengan murkuluki buji buah dan bunga saya akan memperangkan yang pertama adalah murkuluki dari buji secara umum ini adalah kacang tanah kacang tanah ini merupakan bagian dari buji merupakan buji dan disini terdapat mikropil yang ujung-ucing ini ini ada mikropil kita coba belah ketika dibelah dia akan terdapat seperti ini ini adalah tali pusat mikropil yang ujung tadi itu adalah tempat keluar masuknya air tempat keluar masuknya jadang makanan dan sebagainya terus kemudian disini ada bakal bakal buah ataupun bakal daun ataupun bakal akar ini tidak nampak ya garis-garis ini disini ada terdapat bakal daun dan bakal akar nah ini kalau dia bakal akar itu namanya radikula kalau dia akan menjadi bakal daun dia bernama plumula kemudian ini adalah indus itu adalah bagian dari biji secara umum selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan biji dari simpesia biji dari simpesia buah dan dari simpesia bunga kali ini biji saya akan menjelaskan terkait dengan biji dari kelabut ini ya bijinya berwarna kuning kecoklatan seperti ini jadi ini kalau nama ilmiahnya nama ilmiahnya namanya adalah trigonela vonigrasi dia berfungsi sebagai apa? dia berfungsi sebagai obat mulas terus kemudian obat kosok anak kemudian mengeluarkan gas di perut dan ternyata ini juga bisa sebagai pelancang asi biji kelabut ini dia secara makroskopisnya ini bijinya keras ya teksturnya sangat keras kemudian bentuknya itu belah ketupat jadi ini kotak-kotak ya ini anda bisa amati bentuknya dia adalah kotak-kotak kemudian permukaan luarnya ini berwarna kuning kecoklatan sampai coklat kekuningan jadi ini ada yang kuning kecoklatan ada yang coklat kekuningan nah ini dia ini ini bersudut sudutnya itu ada tiga bagian satu bidang yang datang terdapat alur dan ini pun juga ada alurnya ini adalah alurnya nah ini alur ini yang ada garis ini adalah alur dan membagi biji menjadi dua bagian jadi ini kan terdapat alur dia bisa membagi biji menjadi dua bagian jadi ini adalah konegrasi semen atau biji kelabut yang warnanya kuning atau coklat kuningan atau coklat coklatan selanjutnya saya akan terangkan terkait dengan biji cintan ya biji cintan ini atau nama ilmiahnya adalah digila sativa ini kalau di masyarakat umum biasanya dibuat apa namanya obat herbal ya namanya hamba itu saudar kalau di toko obat atau toko obat herbal ini warnanya hitam jadi bijinya ini agak keras bijinya agak keras bentuknya adalah limas limas itu persegi ya dengan kedua ujungnya itu meruncing seperti ini kedua ujungnya meruncing ada yang ujung paling ujung ini ada yang paling meruncing dibandingkan yang satu sisi lainnya kemudian permukaannya dia berwarna hitam kecoklatan hitam kelabu sampai hitam dan ini kalau diamati dengan menggunakan kaca pembesar dia itu berbintik ada bintik-bintiknya dan permukannya kasar berkerut pula ini punya kasiat jadi nigella sativa ini atau biji jintan ini ini memiliki kasiat mengobati perut kembung dan melancarkan menstruasi jadi dia berwarna hitam seperti ini spesifik sekali ya kalau jintan itu jintan hitam itu pasti spesifik seperti ini kita bisa tahu oh itu jintan hitam terkait dengan buah selanjutnya saya akan berkait dengan buah ini adalah buah ada spintang bentuknya bintang jadi ini adalah buah buah ada spintang bentuknya seperti bintang bagus sekali dan disini ini adalah tangkai dari buahnya itu sendiri jadi dia biasanya terdiri atas delapan buah yang teratur berbentuk aku terus melingkar sebuah sunan jadi ini melingkar biasanya ada delapan tapi ini ada satu buah tiga empat lima enam tujuh ini tujuh jadi kurang lebih tujuh sampai delapan buah ini delapan ini ada yang terputus ini delapan ini ada yang terputus nah bijinya itu ada di dalam bagian ini jadi ini terbuka ya di dalamnya ini ada biji-biji warna buahnya ini adalah warna coklat kemerahan buah ini rasanya agak wakit ya dia seperti buah ades rasanya seperti buah ades manis ini adalah buah ades bintang ini nama ilmiahnya adalah anisistelata nama ilmiahnya adalah ilium iliceferum dia memiliki khas memiliki khasiat sebagai minyak siri kemudian sebagai karminatif stimulan kemudian untuk umum massa juga bisa aromanya enak selanjutnya saya akan melihatannya dengan buah kapolaga selanjutnya adalah buah kapolaga ini adalah buah kapolaga nama ilmiahnya adalah amumum kompaktum ini adalah buah kota sejati bentuknya itu corong atau bulat panjang atau hampir bulat bentuknya bulat bulat ini dan mengembung dia mengembung kemudian angkat keriput dan pada permukaannya terdapat tiga alur membucur yang membagi buah menjadi tiga bagian ini kelihatan sekali ya dia terbagi tiga bagian terbagi menjadi tiga bagian satu dua tiga ini menjadi tiga bagian kemudian permukaan warnanya licin atau bergaris membucur dan warnanya ini kecoklatan atau kuning muda kecoklatan ini kuning muda kecoklatan buahnya beruang tiga buahnya beruang tiga ini kalau terbuka ya ini beruang tiga jadi disini ada ruang satu dua tiga dia beruang tiga nah kemudian disini terdapat di buah kapulaga ini beruang tiga dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh septum septum itu sekat ya ini ada sekatnya satu satu dua tiga ini ada sekatnya nah kemudian terdapat ruang dua daerat biji yang terletak dalam masa yang lengket jadi ini adalah biji-bijinya yang hitam ini adalah biji ini bijinya lengket ya antara satu dengan yang lainnya jadi ini adalah buah kapulaga jadi kalau kita buka ternyata ada bijinya yang seperti ini oke khasnya dari buah kapulaga ini ternyata bisa digunakan sebagai bahan puangi dia juga bisa mengeluarkan gas di perut dan sebagai bahan pembuatan tinctura atau jamu ini biasa juga dipakai buah jamu ya jamu-jamu juga biasa dipakai kapulaga seperti ini dengan floss ini kita ada dua floss di sini yaitu karyophilifloss sama mesofloss karyophilifloss adalah bunga cengkeh karyophilifloss ini atau nama kalinya adalah bunga cengkeh nama ilmiahnya adalah variopili eugenia karyophilus eugenia karyophilus baunya khas sekali baunya kuat banget aromatiknya dia berwarna coklat seperti ini dan agak pedas ini bunga dari cengkeh ini bunganya panjang panjangnya adalah 10 sampai 17,5 17,5 dia agak pitih dasar bunganya kemudian bagian atas meliputi bakal buah kemudian yang tenggelam bakal buahnya ada di bagian tangka yang di dalam ini tidak bisa kita buka karena teksturnya sangat keras sekali dan ini berongga dua berisi banyak bakal buah yang melekat pada sumi placenta jadi ada bakal buah di dalam ini daun kelopaknya ini 4 hal yang tebal ini adalah daun kelopak mungkin ini yang kelihatan ini yang lepas ini adalah daun kelopak ini daun kelopak ini 4 terdiri dari 4 daun kelopak yang keras sekali bentuknya mundar telur atau segitiga ini paling sepertinya segitiga ya runcing runcing ini sangat runcing kemudian daun mahkotanya ada 4 helai daun mahkotanya adalah ini ini adalah daun mahkotanya ini ada 4 helai kemudian warnanya lebih mudah dari warna kelopak nampak sekali kalau kelopaknya warnanya coklat tua sedangkan daun mahkotanya dia warnanya coklat kemudahan coklat muda di dalamnya ini ada benang sari yang sangat banyak ini adalah benang sari ini benang sari kita coba keluarkan ya nah ini semua ini benang sari ada tangkai sari dan ada putiknya putiknya di dalam ini ya ini adalah benang sari yang sangat banyak kemudian putiknya ada di dalam kalau paling bawah sendiri itu ada bakal buah ini susah ya karena kering jadi susah untuk bisa dibuka jadi ini cengkeh bunga cengkeh dia memiliki khasiat sebagai untuk menghilangkan asamula dan estimulan bawah ini yang khas sekali enak jadi kalau anda coba tahu ini khas sekali saya pasti sudah tahu itu bau cengkeh selanjutnya saya akan belajar namishwa floss atau buah bunga dari nagasari selanjutnya adalah bunga nagasari ini adalah bunga nagasari untuk yang seperti ini ini bunga nagasari yang belum mekar ini masih kuncup ya ini masih kuncup ini masih kuncup belum mengkar dia dikeringkan jadinya seperti ini nama simbisianya adalah meswa floss kalau nama ilmiatnya itu adalah meswa verae jadi ini adalah meswa verae kalau bahasa lokalnya adalah bunga nagasari nah ini kalau kita lihat keras ya teksturnya dia kuncup ini dia kuncupnya dia kuncupnya adalah bulah telur nah kemudian kalau kita buka itu teksturnya sangat keras sekali di dalamnya ada guna sari ini kebetulan kalau dikeringkan warnanya cukup coklat ya jadi daun atau bunga bunga nagasari ini warnanya cukup coklat ini kelihatan sekali ya ini ada benang sarinya sangat banyak sekali ini adalah benang sari nah ini adalah benang sari nah ini adalah benang sari kelihatan nampak jelas sekali ini benang sarinya kemudian kelopak mahkotanya itu kalau seperti ini sudah tidak nampak jelas ya karena dia sudah beri dan di putiknya ada di bagian dalam dalam sini ini putik yang meliputi bawahnya adalah bakal buah jadi anda bisa melihat ini adalah bunga yang belum yang belum bekar jadi kalau dia sudah bekar ini terdedah ya ini bijinya sudah keluar semuanya ini terdedah seperti ini kalau masih utuh ini nampaknya seperti ini terus kemudian kalau dibilang kita lihat benang sari ini jadi ini adalah bunga bunga nagasari yang memiliki khasiat sebagai anti-diare kemudian meredakan batuk berdahal ya jadi ini tadi adalah penjelasan terkait dengan orkologi dari bunga buah dan buci ya di praktikum botan informasi sekian dari saya terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat menikmati